Melawan Tuhan bisa, mau, tapi konsekuensinya berat Seperti tokoh-tokoh yang berikut akan saya sampaikan dalam video ini Itu contoh orang-orang yang berani melawan Tuhan Apa yang terjadi dalam hidupnya? Mari kita lihat Jangan pernah lawan Tuhan Jangan anggap Tuhan tidak ada Dia ada Di dekat kita ada, di dalam hati kita ada Yang pertama adalah John Lennon Artis yang satu ini yang merupakan pentolan dari grup The Beatles Tewas ditembak oleh fansnya sendiri Tewas ditembak oleh fansnya sendiri pada tanggal 8 Desember 1980 Nah sebelum peristiwa ini, sebelum peristiwa ini terjadi beberapa tahun sebelumnya John sempat sesumbar bahwa dia mengatakan bahwa dirinya dan The Beatlesnya lebih terkenal dibanding Tuhan Hal tersebut disampaikan Lennon saat ia tengah diwawancarai oleh awak media di Inggris Dengan sombongnya John Lennon menghina Tuhan dengan berkata Kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam Tuhan berserta ajarannya atau kalau ada Beatles dengan aliran musik rock and rollnya Wow, berani sekali John Lennon mengatakan demikian Dan lihatlah hidupnya berakhir di tangan penggemarnya sendiri Yang kedua adalah Marilyn Monroe Artis terkenal era tahun 1950-an ini Sempat dijuluki sebagai wanita tercantik, terseksi di dunia Dia ditemukan tewas di apartemennya sekitar tahun 1962 Nah banyak yang menyebutkan kematian Marilyn Monroe akibat dari konspirasi politik Namun teori itu tidak terlalu dipercaya Masyarakat lebih meyakini Marilyn Monroe bunuh diri setelah minum obat tidur dalam jumlah yang cukup banyak Overdosis Fakta mencengangkan lainnya didapat setelah Marilyn Monroe tewas Seminggu sebelum Marilyn tewas Dia didatangi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham Saat itu Marilyn Monroe sedang dalam syuting Nah pendeta tersebut menemui Marilyn Monroe Dan dengan maksud untuk menyampaikan pesan Tuhan untuk Marilyn Monroe Tapi dengan angkunya Marilyn Monroe mengatakan Saya tidak butuh Tuhan Dia menolak pesan Tuhan Dengan berkata saya tidak butuh Tuhan Yang ketiga adalah Kazusa Kazusa ini adalah seorang penyanyi dan penyair terkenal dari Brazil Dia tewas di usia yang cukup belia 32 tahun karena mengidapkan kanker paru-paru Sebelum tewas Kazusa sempat berlagak dan seolah-olah menghina Tuhan Saat ia tengah tampil dalam sebuah pertunjukan di Rio de Janeiro, Brazil Saat itu Kazusa tengah menghisap sebatang rokok Sambil melihat ke atas lalu dia berkata yang tidak sopan Tuhan asap ini untukmu Berani sekali Yang berikut yang keempat adalah Tancredo Neves Sama seperti Kazusa Tancredo Neves merupakan Berasal dari Brazil Bahkan dia merupakan calon Bukan calon, presiden terpilih di Brazil Namun sayangnya sehari sebelum dia dilantik Tancredo Neves meninggal dunia Wow Saat kampanye Tancredo Neves sempat meledek dan menghina Tuhan dengan berkata Jika dia mendapat kelima ratus seribu suara lebih dalam pemilu di Brazil Tidak ada seorang pun yang akan mampu menghalanginya menjadi presiden Termasuk Tuhan Tancredo Neves memang menjadi pemenang dalam pemilu di Brazil Tapi naasnya dia harus tewas Atau harus sebelum dia dilantik menjadi presiden Setelah menjalani komplikasi operasi Yang Tancredo Neves jalani beberapa hari sebelumnya Makanya jangan memenuhi sama Tuhan Jangan coba-coba Nah yang kelima adalah Thomas Andrews Baik kita tahu yang namanya kapal Titanic Bukan kita Pasti kita pernah menonton filmnya Bagaimana Titanic dibangun Lalu dia bagaimana Pada akhirnya karam di tengah lautan Yang dingin Nah Perancang pembuat kapal ini adalah Thomas Andrews namanya Nah Tahun Film Titanic ini terkenal tahun 1990 90-an Nah Thomas Andrews adalah pembuat kapal Titanic tersebut Yang dia bangun di tahun 1909 silam Kapal Titanic merupakan kapal mewah dan modern Saat itu Titanic dibangun dengan bahan-bahan kuat Sehingga dianggap oleh Thomas Andrews sebagai kapal paling kokoh terhadap serangan dan bahaya apapun di laut Thomas Andrews pun merasa sangat bangga dan puas dengan hasil kerja kerasnya Membangun kapal Titanic Sangking bangganya dengan kapal yang dia bangun Dia malah jadi congkak Sombong Dengan sesumbar dan nada yang tinggi dia menghina Tuhan Thomas berkata kapal ini tidak akan tenggelap Bahkan oleh Tuhan sekalipun Tak lama setelah selesai dibangun Titanic melakukan perjalanan pertama menuju Amerika Dalam perjalanan naasnya kapal Titanic menabrak sebuah gunung es Di belahan samudera Atlantik Yang dingin Hal tersebut membuat kapal Titanic terbelah jadi dua bagian Thomas sang membuat kapal menjadi salah satu penumpangnya Dia pun ikut tenggelam bersama dengan kapal yang dia sombongkan Mengerikan bukan? Jangan pernah main-main sama Tuhan Yang keenam adalah Bon Scott Bon Scott adalah seorang vokalis band cukup terkenal Tahun 1970-an ACDC Bon Scott sempat dianggap menghina Tuhan setelah dalam salah satu liriknya Dia berkata begini Jangan hentikan saya Saya tengah asik berjalan ke neraka Jangan hentikan saya Saya tengah asik berjalan ke neraka Lagu tersebut dirilis dalam album yang dikeluarkan tahun 1979 Tepat setahun setelah album itu dibuat Bon Scott tewas mengenaskan Dia tewas setelah tersedak muntahannya sendiri Sungguh mengerikan Simple tersedak muntahannya sendiri Tapi karena dia sudah menghina Tuhan Itulah jalan dia untuk meninggal dunia Yang terakhir Yang ketujuh adalah Ada sekelompok anak muda Di Brazil Ini kejadiannya sekitar tahun 2015 Kelompok anak muda ini Remaja ini sedang dalam keadaan mabuk Mereka berniat untuk pergi ke satu tempat Dengan mengendarai mobil Nah mereka menjemput temannya Nah ibu dari teman yang mereka jemput ini Khawatir Karena melihat mereka semua dalam keadaan mabuk Nah Lalu sang ibu berpesan Dan berkata kepada anaknya Semoga Tuhan bersama dengan perjalanan kalian Bukannya mengambilkan ucapan ibu itu Salah seorang remaja malah menghina Tuhan Dan berkata Tuhan boleh ikut bersama kami Asalkan Tuhan duduk di bakasi Sebab kursi mobilnya sudah penuh Tragisnya Tidak lama setelah itu terucap Terjadilah kecelakaan Pada saat mereka berpergian ke luar kota Nah Mobil itu hancur Penumpang semua di dalam tewas Tapi anehnya Bagasi belakang Tidak hancur Tidak hancur Bagasi belakang Tidak hancur Nah Yang lain hancur Tak berbentuk Serem ya Nah teman-teman sekalian Itulah kisah orang-orang yang Pernah menghina Tuhan Dan akhirnya hidupnya Berakhir Begitu mengenaskan Sekali lagi Jangan kita pernah memenang dengan Tuhan Jangan sekali-sekali kita menghina Dia Tuhan itu ada Dia ada di sekitar kita Dia ada di mana-mana Dia ada Kalau Dia tidak ada Kita mungkin sudah tidak ada Makanya Ya Mari kita sama-sama Taat pada Tuhan Taat beribadah sesuai dengan Ajaran agama kita masing-masing Semoga ini bisa memberi inspirasi Buat kita semua Untuk tidak main-main dengan Tuhan Terima kasih telah menyaksikan Jangan lupa Like Share Subscribe Dan komen Channel ini Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton